Intro Datang dari Sunardi Martoyo Shalom, saya mau bertanya Apa artinya supaya ada makanan di rumahku dalam Maliaki 3 ayat 10? Siapa yang makan? Apa yang dimakan? Mohon penjelasannya Baik peneta, kita akan bacakan ayatnya Maliaki 3 ayat 10 Bawalah segeluruh persembahan persepuluhan itu Kedalam rumah perbendaharaan Supaya ada persediaan makanan di rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan semesta alam Apakah aku tidak membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan Demikian peneta Terima kasih Jadi apa namanya Stefan sudah tidak menggunakan lagi kata silahkan Makanya sudah ganti langsungnya Tidak sadar Pak pendeta Demikian Demikian Langsung keganti Untuk pertanyaan yang sangat baik sekali Sebab disana supaya katanya ada persediaan makanan di rumahku Untuk siapa-siapa yang makan dan apa yang dimakan Ini tentang persepuluhan Itu jelas Dalam Maliaki fasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Tentang persepuluhan Nah konsep tentang persepuluhan ini sudah ada Jauh sebelum Nabi Maliaki Bahkan di dalam kejadian fasal yang ke-14 Kita tahu bahwa Abraham memberikan persepuluhan Kepada Melkisedek Lalu kemudian ada juga dalam kejadian fasal yang ke-28 Kalau tidak salah Dimana Yaakub juga berjanji memberikan persepuluhan Lalu ini semakin jelas dituliskan dalam Alkitab Atau catatan atau perjalanan sejarah persepuluhan Itu dicatat dalam Alkitab pada zaman bangsa Israel Banyak ayat Contohnya di dalam imamat fasal yang ke-27 Ayat 30 sampai 32 Ada juga dalam bilangan fasal yang ke-18 Itu adalah pada saat orang Israel Dalam perjalanan menuju ke Tanah Kanaan keluar dari Mesir Catatan-catatan itu dibuat oleh Musa Atas perintah Tuhan Jadi itu jauh sebelum Israel masih belum masuk ke Tanah Kanaan Setelah mereka masuk ke Tanah Kanaan Yosua masih menjadi pemimpin mereka Lalu kemudian karena Musa sudah mati Yosua menggantikan Lalu kemudian setelah Yosua Maka ada hakim-hakim yang memerintah mereka Sampai kepada zaman Samuel Dimana mereka meminta untuk Mempunyai Raja Seperti bangsa-bangsa lain Makanya ada Raja Saul Daud, Salomo, Rehabem Dan selanjutnya Sampai pada orang-orang Israel itu Karena mereka sudah sangat melawan Tuhan Mereka diizinkan untuk dibuang Dan ditawan di Babylon Nabi-nabi Tuhan sudah Tuhan utus Nabi Yesaya dan nabi-nabi lainnya Bahkan pada waktu mereka berada di dalam pembuangan di Babel Ada nabi Daniel Ada nabi Yeremia yang tetap tinggal di Yerusalem dan bernubuat Ada Yeskiel yang ikut juga ke pembuangan Tuhan selalu menyertai mereka dengan memberikan amaran-amaran Oleh mengutus nabi-nabinya Setelah orang Israel Kembali dari Babylon Menuju kembali ke Yerusalem Maka Tuhan tetap mengutus nabi-nabinya Sekarang saya akan membacakan Beberapa ayat Yang menggambarkan Apa yang terjadi Setelah orang Israel itu Kembali ke Yerusalem Dari Babel Ini pada zaman Nehemiah Kita baca beberapa ayat Dan Maliaki Itu adalah salah satu nabi Setelah pembuangan dari Babel Setelah mereka kembali dari Babel Maliaki adalah salah satu nabi Setelah masa penawanan atau pembuangan di Babel Jadi waktu kita baca Nehemiah Itu tidak jauh dari zaman Maliaki Sekarang kita baca Nehemiah Fasal yang ke-10 Ayat 37 Sampai ayat yang ke-39 Nehemiah Fasal yang ke-10 Ayat 37 Sampai ayat yang ke-39 Dan tepung jelai Kami yang mula-mula Dan persembahan-persembahan khusus kami Dan segala pohon Dan anggur Dan minyak Akan kami bawa Kepada para imam Ke bilik-bilik rumah alat Itulah tempat penyimpanan Semua Tepung jelai Kemudian Persembahan khusus lainnya Minyak dan lain sebagainya Kedalam Bilik-bilik Dibawa kepada para imam Dan kepada orang-orang lewi Akan kami bawa Persembahan Persepuluhan Dari tanah kami Karena orang-orang lewi Inilah yang memungut Persembahan-persembahan Persepuluhan Di segala kota pertanian kami Dan dimana dibawa Ke rumah alat Tadi di ayat yang ke-37 Seorang imam Anak harum Akan menyertai orang-orang lewi itu Dan mereka memungut Persembahan persepuluhan Dan orang-orang lewi itu Akan membawa Persembahan persepuluhan Dari Pada persembahan persepuluhan itu Ke rumah alat kami Ke bilik-bilik rumah Perbendaharaan Karena orang Israel Dan orang lewi harus Membawa Persembahan khusus Dari gandum Anggur minyak Ke bilik-bilik Itu Jadi disini ada konsep Persepuluhan itu Dibawa Ke rumah alat Dan pada zaman dahulu Persepuluhan Yang dibawa itu Konsepnya Bukan bawa uang Tetapi boleh dilihat disini Orang membawa Hasil kebun Orang membawa Juga tepung Jelai dan lain Minyak Anggur Dan lain sebagainya Persepuluhannya Mereka bawa Untuk siapa itu Untuk persediaan Makanan di rumah alat Karena rumah alat Bukanlah Suatu tempat Dimana Tidak ada Orang yang melayani Disebutkan Berulang-ulang Disana Ada orang-orang lewi Ada Imam-imam Coba kita baca Fasal 12 Ayat 44 Dan ayat yang ke-45 Pada masa itu Beberapa orang Diangkat untuk Mengawasi Bilik-bilik Perbendaharaan Bilik-bilik Untuk persembahan Khusus Untuk hasil pertama Dan untuk Persembahan Persepuluhan Supaya sumbangan Yang menurut hukum Menjadi bahagian Para imam Dan orang-orang lewi Dikumpulkan Di bilik-bilik itu Sesuai Dengan ladang Setiap kota Sebab Yehuda Bersuka cita Karena Para imam Dan orang-orang lewi Yang bertugas Karena orang-orang lewi Dan imam-imam Yang bertugas itu Mereka Hanya melakukan Pekerjaan Di rumah alat Tidak ada yang lain Maka Itulah Persepuluhan itu Dalam konsep Alkitab Bukan hanya Pada Pada Masa Jaman Musa Atau Raja-raja Bahkan setelah Pembuangan di Babel Dijelaskan disini Itu untuk Imam-imam Dan orang-orang lewi Penggunaannya Jadi kalau dikatakan Supaya ada makanan Di rumahku Yang pertama Itu adalah Untuk orang-orang lewi Karena mereka Tidak mempunyai Warisan Mereka tidak Melakukan Pekerjaan yang lain Mereka bekerja Sepenuhnya Untuk rumah alat Dan mereka Harus gunakan Itu Dengan Bertanggung jawab Dan dengan Setia Mengapa? Karena ada juga Orang-orang lewi Yang tidak Setia Salah satu Contohnya Ini bukan Tentang Persepuluhan Tetapi karena Banyak aturan-aturan Yang Mengajarkan Pada zaman Orang Israel Bahwa ada Bahagian-bahagian Persembahan Tertentu Yang boleh Diberikan Kepada orang lewi Dan boleh Mereka ambil Contohnya Persembahan Korban Korban binatang Entah itu Anak lomba Atau lembu Yang dibawa Ke baik suci Untuk dipersembahkan Ada bahagian Yang boleh Untuk mereka Tapi ada bahagian Juga yang tidak Boleh mereka sentuh Tapi ada Orang-orang lewi Yang tidak setia Contohnya Adalah Hovni Dan Pinehas Itu Kalau kita baca Dalam 1 Samuel Fasal yang kedua Ayat 12 Sampai ayat Yang ke 14 Itu Menggambarkan Mereka Tidak Menghormati Allah Karena mereka Tidak menghormati Tugas Yang Allah Sudah berikan Kepada mereka Untuk Menjaga Batas-batas Di dalam Hak-hak Yang Tuhan Sudah berikan Kepada mereka Orang-orang lewi Itu Harus Betul-betul Menggunakan Apa yang Tuhan Berikan Kepada mereka Melalui Persembahan Persembahan Persepuluhan Dan persembahan Khusus itu Secara setia Dan Bertanggung jawab Atau Mungkin Saya baca Saja Bagaimana Keadaan Dari Hofni Dan Pinehas Apa yang Mereka Buat 1 Samuel 2 Ayat yang Ke 12 Sampai 4 Ada pun Anak-anak Lelaki Eli Adalah Orang-orang Dursila Mereka Tidak Mengindahkan Tuhan Perhatikan Ayat 13 Ataupun Batas Hak Para Imam Terhadap Bangsa Itu Mereka Bukan Orang-orang Yang Tanpa Batas Ada Batas Sekalipun Ada Ada Batas Dikatakan Apa yang Terjadi Setiap Kali Seseorang Mempersembahkan Korban Sembelian Sementara Daging itu Dimasak Datanglah Bujang Imam Membawa Garpu Bergigi Tiga Di tangannya Dan Ditucukannya Kedalam Bejana Atau Kedalam Kuali Atau Kedalam Belanga Atau Kedalam Periuk Segala Yang Ditarik Dengan Garpu Itu Ke Atas Diambil Imam Itu Untuk Dirinya Sendiri Demikianlah Mereka Memperlakukan Orang Israel Yang Datang Kesana Ke Silo Padahal Tidak Boleh Mereka Melakukan Itu Jadi Tuhan Mempunyai Aturan-aturan Persepuluhan Yang Diberikan Yang Dikatakan Dalam Meliaki Fasal Yang Ketiga Yang Kesepuluh Itu Sudah Pada Jaman Setelah Pembuangan Tetap Itu Adalah Untuk Orang-orang Lewi Untuk Imam Imam Karena Karena Mereka Harus Sepenuhnya Melayani Rumah Allah Terima kasih Taka Mis